Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bos ini hari ini kita akan review salah satu produk dari semangat urumotor enggak produksi ini hasil karya Rita semangat urumotor ini motor Thunder 250 dimodif jadi breadstyle ini masih cenderung ke scrambler tapi biarkan aja lah yang penting dijadiin keren moternya ini ceritanya ini motor Thunder 250 Suzuki Thunder 250 ribu terus dimodif jadi breadstyle ini kita coba dari samping nih wos lihat kayak gini ini coba kita muter depan ini samping iya nih moternya ini dari belakang bos Hai wow mantap kan bos ya oke jadi ini banyak temen-temen nanya ini motor apa ini kira-kira ini modifnya apa aja Hai kalau dijalanin sering ditanya ini moternya motor apa motor apa Mas itu terus Hai ini modifnya habis berapa gitu mungkin temen-temen juga yang di yang lihat lagi lihat video ini ternyata nya juga nih kalau bikin motor kayak gini ini kira-kira budgetnya berapa Hai terus kira-kira kalau motor Tiger Hai atau motor Scorpio bisa nggak dibikin kayak gini Hai jawabannya bisa banget bos buat motor Tiger juga bisa dibikin gini Scorpio juga bisa semua motor sport itu rata-rata bisa dibikin kayak gini Hai kayak kita mulai dari awal dulu ini pertama ini tangki nih bos Hai masih sama ini tangki breadstyle Hai ini ukurannya besar ini kalau pincisi gini muat sekitar Hai 14 liter ini sampai 16 lumayan lain untuk turing-turing seharian penuh enggak perlu ngisi bensin Hai ya nggak perlu sering-sering bensin lainnya udah diri pen bagus ini cat ya ini was ini cat jadi bukan stiker sehingga breadstyle ini jenong Tengnya jenong di samping oke terus ini cok coknya ini bisa buat poncengan mesra ini bos ini warnanya coklat coklat tua terus nanti dijahit bikin di custom lagi nih tinggi cok sparkboard depan kita custom karena sparkboard yang agak kecil nggak muat ini karena buahnya udah ekstra jumbo ini terus sparkboard belakang ini lebar lumayan sih lebar lebar banget ini ini kurang lebih ya sejengkal lah bos sparkboard belakang oke lampu depan pakai lampu depan HD Hairly lampu pesek biasa ini lampu sennya juga sen palu yang chrome biar ada aksen chrome nya ini kalau hitam semua mungkin namanya orang kan seleranya masing-masing ya bos ya ini sen palu sen belakang lampu stop custom ini variasi cover aki cover aki custom ya bos cover aki kiri kanan ini agak jenong ini laginya nih cover aki custom jadi semangat baru motor bisa bikin custom ya bisa kita ada bengkel custom namanya bengkel customnya semangat baru motor sama selain jualan alat kita emang ngejain motor cuman kita belum review untuk proses dari awal ini motor standarnya kayak apa terus dimodifikasi apa ya maklum ini keterbatasan seberdaya manusia sama agak-agak gapek ini bos maklum terus setang ini pakai ini fadiasi ya ini enggak terlalu tinggi sih karena orangnya pengennya ya ukurannya skin ini pas ini ini setang capsel ukuran 12 spion pakai spion kota spion peta day ini ini merek kretona dan kotak kiri kanan dudukan lampu depan ini di custom ya bos ya untuk Thunder 250 dudukan lampu belakang ini beli jadi kemarin dudukan sama lampu belakang untuk lainnya oh iya ini untuk velg ini depan ini pakai ukuran agak lumayan lebar 3 inch velg rosy sprint trombolnya trombol Thunder 250 ini bannya pakai ukuran 130 per 80 ini lumayan dahsyat ini bannya gede banget biasanya sih kalau motor rata-rata ini pakai untuk belakang ini sisanya masih segitu sih sebenarnya ini pakai yang agak lebar dikit ukuran 3,5 masuk cuman kemarin khawatirnya terlalu besar juga dipakai enggak enak satu terus dua nanti takutnya juga kalau segitiga mesti ngerombak lagi ini sok depannya masih pakai sok asli bawaan Thunder 250 jadi bawaannya udah lumayan lebar diameternya udah gede sekitar 38 mili ini bannya depan pakai ban dan Swallow Street Enduro dual purpose ya oh iya ini untuk untuk velg belakang kita pakai velg sprint HD ukur 4,5 ya bos 4,5 terus bannya pakai 150 jadi agak spacer dikit jadi untuk untuk duduan gear kalau harus digeser kalau enggak geser berarti apa mungkin banyak agak mepet ke rantai tapi ini masih longgar banget ini pakai velg yang lebih lebar mungkin 5-6 ini masih muat juga armnya ini custom Thunder 250 sing arm rambut ini pakai yang murah ini rambutnya teman lehernya leher udah custom nih jadi karena ini rambutnya 2 20cc sih tapi ini satu slinder nih secondnya besar ini jadi kalau teman-teman di rumah ada yang ingin bikin nih motor fisiknya motor apa gitu misalnya Thunder atau motor 3 ini udah lumayan mantep ya untuk pasaran second sih motor Thunder 250 antara 12 juta sampai 17 terus ini untuk biaya apa untuk pembelian alat-alatnya ini paket body set ini sekitar 2,5 juta aja 2,5 juta yang mahal sih kaki-kaki ini pelek sama ban ini mungkin nanti agak lumayan menyedot anggaran biaya terus sama biaya custom kalau untuk paket yang kayak gini nih kita memang budgetnya agak beda sama motor-motor yang lain tapi it's okay di jalan juga udah lumayan menggoda juga orang orang mesti penasaran nih motornya udah motor apa ini padahal ini modifnya juga murah bos ini bos kita modif gak ada yang mahal modifnya murah-murah semua ya kalau dibandingin sama tetangga sebelah yang mungkin gak ada apa-apanya lah bos ya namanya juga budget kecil modal kecil itu ya kalau mau dibikin bagus banget nanti pertama kelapaan waktu ngerjain ya kan dua nanti untuk anggaran pemasangan juga mungkin bisa lebih mahal lagi jadi ini saya kalau nge-review ini kadang kok ngobrol-ngobrol aja ini kapan ini jalan ini nanti mungkin kita tes tes untuk dinaikin nanti kayak apa gitu gak apa-apa yang pasti motor ini mantap lumayan untuk saran di detiknya nanti tulis di deskripsi ya bos jangan lupa di subscribe untuk video mungkin nanti kita share yang lebih baik lagi untuk video-video yang lain oke bos selamat beristirahat selamat sore nanti untuk spek modif yang nempel di motor ini nanti kita tulis di deskripsi oh iya jangan lupa ini bos nanti order alatnya di kita ya bos semangat baru motor nanti kita kasih insya Allah bisa kasih linknya di kolom deskripsi untuk kemudian di tokopedia di Bukalapak ya doa resturnya aja semoga semangat baru motor bisa eksis di dunia modifikasi kedepannya dan bisa menghasilkan karya-karya yang murah meriah oke bos selamat istirahat oh iya ini bos satu lagi bos nih kalau ninja ini bisa gak dibikin kayak gini ninja 250 itu bisa bos dibikin kayak gini cuman mungkin secara teknis pengerjaannya yang lama karena kan frame nya beda banget lah kayak motor-motor yang kayak gini dan ada radiator juga mungkin nanti untuk tanky mungkin lebih istilahnya ada perubahan lah bos oke nanti kita review bulan depan untuk ninja 250 yang udah di custom jadi kayak gini yang murah juga ini budgetnya terus terang ini kita kalau motif gak ada yang mahal ini murah-murah semua malam ini di Jogja ini pengiritan ini bos pada pengiritan ini anak-anak anak-anak customnya ini apa karena saya jualnya murah gitu jadi gak tau yang pasti dijual mahal juga gak laku jadi jual-jual murah aja oke bos sukses selalu ditunggu video selanjutnya jangan doa di subscribe ya bos bagikan ke teman-teman yang punya motor gak kerawat nih bos motor-motor laki itu nanti semua bisa dibikin kayak gini nanti oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati